Pelamar seleksi pengadaan P3K tembus 4 juta orang. Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau MENPAD-RB, Abdullah Aswar Anas, seperti dilansir antara mengungkapkan pelamar seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K, tahun anggaran 2024 telah menembus 4 juta orang dari total 1,2 juta formasi yang disediakan. Sebagai informasi, seleksi P3K tahun ini sudah dibuka sejak hari Selasa pada 1 Oktober kemarin dan akan dibagi menjadi dua periode pendaftaran. Periode pertama dibuka pada 1 hingga 20 Oktober tahun 2024 yang diperuntukkan bagi pelamar prioritas, pelamar prioritas guru dan D4 di bidang pendidikan hingga tahun 2023. Kemudian untuk X-Tenaga Honorar Kategori 2 atau X-THK2, sesuai pangkalan data atau database THK2 di BKN, serta tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN. Sementara untuk periode kedua, dimulai pada 17 November hingga 31 Desember tahun 2024. untuk pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di istansi pemerintah, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di istansi daerah.